Selamat datang kembali di Pojok Sarang Hari ini aku akan menceritakan miniseries dari Jepang yang berjudul Evel Hospital Ayo kita mulai Rumah sakit di tengah malam buta, seorang suster bernama Suzuki yang sedang sibuk mengambil perlengkapan Merasa seperti ada yang barusan berjalan lewat Di ruangan suster lainnya, telepon berdering dari kamar 12 Dan suster baru bernama Runala yang ditugaskan untuk memeriksa ke sana Sesampainya di kamar tersebut, pasien bernama Ishikawa meminta dipanggilkan suster Suzuki atau yang lainnya Entah kenapa pasien ini terkesan takut dengan suster Runa Dan kebetulan suster kepala yang berjalan lewat langsung menawarkan diri Cerita kembali ke suster Suzuki Dia tidak sengaja menjatuhkan barang dan dari belakang ada hantu wanita yang berjalan mendekatinya dengan suara lonceng Cerita berlanjut ke suster Runa Kepala suster menegurinya soal penolakan pasien Ishikawa tadi Tapi menurut dokter Asashi, pasien itu memang agak sedikit aneh Suster Suzuki sendiri terlihat gugup atas apa yang dilihatnya tadi di lorong rumah sakit Semua staf menanyakan apa yang sudah terjadi dengannya dan yang keluar dari mulutnya adalah Darah yang mengenai seluruh baju juga wajahnya lalu menghilang Orang-orang berpikir apa maksudnya Apakah ada korban kecelakaan tapi Suzuki memperjelas bahwa dia baru saja melihat hantu Sebutan kata hantu itu membuat orang-orang sedikit berpikir palingan sekedar kehaluannya semata Terkecuali Runa Cerita itu seakan masuk ke otak dan membuatnya takut sambil melihat jimat yang dipegangnya Keesokan harinya, Runa tiba-tiba ingin menghampiri gedung rumah sakit sebelah Yang lama termengkalai tapi pintu dalam keadaan terkunci Rumah sakit Kumagawa yang terkandung banyak cerita di dalamnya yang dipercaya sangat berhantu Siangnya seorang temannya yang bernama Manami mengunjungi Runa yang kebetulan bekerja di stasiun televisi Maksud kedatangannya itu ingin meminta bantuan Runa untuk bisa masuk dan meliput soal rumah sakit Kumagawa Selagi Manami bercerita, Runa tiba-tiba menangis dan berkata saat itu Saeko sedang jalan masuk ke kelas dengan belumuran darah yang ternyata hanyalah halusinasinya saja Runa menyesal telah mengatakan apa yang dilihatnya kepada semua orang Karena sejak itulah semua orang menganggapnya sebagai orang yang menakutkan Karena sebelumnya tidak ada yang tahu bahwa Saeko sudah meninggal selain guru mereka Manami mengingat Runa juga pernah memberitahunya ada hantu wanita hitam di toilet taman Yang dulunya adalah wanita yang mengakhiri hidup di sana Semua penglihatan itu didapat Runa setelah kematian ibunya Kelebihan ini juga menjadikan Runa sebagai sosok wanita menakutkan di mata orang-orang normal Dan dia sendiri tidak menyukainya Cerita berlanjut ke rumah sakit Seorang suster bercerita pasien di kamar satu mengadu yang katanya melihat pelajar SMP Yang berjalan di lorong tepat di tengah melambuta Pasien di lantai enam juga demikian yang mengaku melihat hantu wanita hitam di toilet wanita dengan posisi tergantung Rumor tentang hantu ini sangat terkenal di kalangan suster kecuali Runa Karena dia masih tergolong anak baru yang bergabung Malamnya Runa menelpon Manami agar memberikan waktu untuk ia Agar memikirkan tawaran wawancara di rumah sakit Runa pun kembali ke rumah sakit dan menawarkan diri untuk mengambil data seorang pasien di gedung terbengkalai tersebut Sesampainya di sana, lorong gelap itu mengingatkannya tentang hantu Saeko yang dulu pernah dilihatnya saat di bangku SMU Hanya berbekalkan keberanian dan kepercayaan penuh pada jimatnya Dia berjalan naik dan samar-samar terdengar suara yang memanggil namanya Di ruangan suster sendiri, kepala suster meminta Suzuki untuk menyusul Runa Karena dia tak kunjung kembali Berlanjut ke Runa Dia terus mendengarkan suara yang memanggil namanya dan sampai di sebuah kamar kosong yang berhawa panas Saat dia keluar, ada sebuah ruangan yang mencuri perhatiannya Cantelan kunci pintu itu bergerak yang membuatnya kaget lalu menjatuhkan jimatnya Pintu perlahan terbuka sendiri dan Runa hanya berpikir ingin mengambil kembali senter juga jimatnya Saat dia hampir menggapai jimat tersebut, ada tangan hantu yang memegang tangannya Kejadian ini membuatnya takut dan lari sehingga terjatuh dari tangga Bayangan tangan setan itu terlihat semakin mendekat dan Runa berusaha bangun dan lari secepatnya Tapi sayangnya pintu keluar terkunci Penerang seadanya pun padam dan bayangan tangan itu semakin jelas Singkat cerita, Runa diselamatkan oleh Suzuki dan dia dibawa dalam keadaan shock ke rumah sakit Ketika ditanya suster kepala, Runa tidak bisa menceritakan apa-apa dan dia pun disuruh pulang Di saat-saat seperti ini, dia masih mengingat apa yang sudah terjadi dan mempertanyakan siapakah yang memanggil namanya Malamnya dia menelpon ayahnya untuk melaporkan ketidaksanggupannya bekerja di rumah sakit Tapi ayahnya tetap menyemangatinya Niat itu pun akhirnya diurungkan tapi tetap saja Runa bermimpi tentang wanita setan yang berkiki busuk Yang membuat harinya dipenuhi dengan rasa was-was Hari itu dia meminta maaf kepada rekan-rekannya dan berkata sebenarnya apa yang sudah terjadi semalam itu Hanyalah karena rasa takutnya semata Dokter Astasi langsung menambahkan bahwa memang yang namanya hantu atau monster itu tidak pernah ada Setelahnya semua kembali bekerja seperti biasa Dan seorang pasien anak kecil bernama Takashi menolak dibantu oleh Runa dengan menyebutnya menakutkan Hal ini membuatnya sedih dan Astasi yang mengetahui itu mencoba menghiburnya Sebenarnya sudah banyak suster-suster yang mengundurkan diri di rumah sakit itu karena mengalami hal-hal aneh Dan Astasi sendiri sebagai pewaris rumah sakit juga sudah mengetahuinya Pernah dia merundingkan hal ini kepada ayahnya untuk memanggil pengusir setan tapi ditolak sang ayah Dengan alasan jika mereka melakukannya sama saja dengan membenarkan dan mengakui adanya rumor tersebut Yang akan berefek mencoreng reputasi rumah sakit Astasi mengaku tidak pernah melihat sosok hantu tapi dia pernah bermimpi buruk tentang seorang perempuan yang mengenakan kimono di bawah bulan purnama Mimpi yang sama dengan Runa dimana artisnya adalah si perempuan bergigi busuk itu Berlanjut ke ruangan suster Lagi-lagi kepala suster memerintahkan Suzuki ke gudang lama untuk menemukan file pasien di sana Hal itu tentu diprotes Suzuki tapi akhirnya dia terpaksa ke sana Sementara di rumah sakit pasien Isikawa mendadak mengalami penurunan drastis yang memerlukan penanganan darurat Selagi dokter dan suster melakukan langkah penyelamatan Runa terdiam karena dia melihat roh Isikawa yang sudah keluar dari badannya Dan berjalan pergi sambil memanggil Mitsuko mendiang istrinya Setelahnya layar pun menunjukkan tidak adanya tanda kehidupan dan dinyatakan telah meninggal dunia Ceritanya dua minggu yang lalu Isikawa yang hobi memotret melakukan kegiatan memotret bersama sesama geng pasiennya di rumah sakit Dan suster Suzuki Dia juga memotret suster Suzuki sendirian dan mengaku mengingat mendiang istrinya jika melihat Suzuki Setelah itu dia melihat Runa untuk pertama kalinya dan memberikan komentar Jika saja Runa melepaskan kecamatannya dan merubah poster tubuhnya mungkin dia akan terlihat lebih cantik Dia juga mengambil foto Runa dan setelah foto-foto dicetak ada bayangan seperti gumpalan asap di foto Suzuki Malamnya Isikawa mengambil sekalian kopi di vending machine dan bertemu dengan Runa Ada juga seorang pasien lainnya yang merupakan gadis muda berwarga negara Korea yang juga membeli kopi Isikawa lalu sedikit berbincang dengan Runa dan bercerita bahwa kamera yang dibawahnya itu adalah pemberian terakhir istrinya Setelah itu dia kembali ke kamar dan memperhatikan foto suster Suzuki dan merasa ada yang berbeda dengan yang sebelumnya Besoknya Isikawa sedikit mengalami demam dan setelah suster keluar kamar Dia kembali melihat foto penampakan hantu itu yang sosoknya semakin jelas seperti wajah perempuan yang mirip dengan Runa Dia pun pergi ke spot yang sama dan mencoba memotret tapi tidak ada keanehan apapun Tak berapa lama Runa datang yang membuatnya buru-buru pergi Foto itu pun dibuang dan ketika diperiksa dokter Isikawa menanyakan rumor tentang adanya hantu di rumah sakit tapi dokter tidak mengakuinya Dia lalu kembali ke kamarnya dan kaget melihat foto yang harusnya sudah dibuang itu kembali tergeletak di ranjang Foto itu disobek dan diflas di dalam toilet dan malamnya telepon panggilan berdering dari kamar 12 Runa yang sedang tidak enak pada disuruh memeriksa ke sana Itulah hari dimana Isikawa merasa takut dan tidak ingin di handle oleh Runa karena dia mengingat wajah di foto itu di awal cerita Besoknya seorang pria dari TV show menemui Isikawa dengan menanyakan adakah keanehan-keanehan yang terjadi di rumah sakit yang bisa diceritakan Jadi dulu Isikawa adalah seorang fotografer dan pernah memotret gedung sebelah sebelum menjadi gedung termengkalai Tempat yang tadinya bagus dan dipenuhi bunyi jangkrik berubah menjadi menakutkan dan suram Suatu hari Isikawa kembali ke sana dan sekilas terdengar suara seram yang datang dari gedung Dan suara itu diakuinya tidak terdengar seperti manusia Seketika badannya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan yang akhirnya dia pun pingsan Sesadarnya hari pun sudah gelap Suara itu berkata sepatah-patah tapi ada kata gigi Tidak ada yang tahu apa maksudnya dan harusnya tidak ada seorang pun yang ada di gedung tersebut Tapi ternyata kamera menangkap seorang perempuan di dekat jendela dengan mengenakan kimono putih Anehnya foto itu kemudian menghilang sampai ke akar-akarnya Isikawa meyakini hantu di foto itu hidup karena bisa berubah setiap saat Dan sesi wawancara terhenti saat suster yang ingin melakukan pemeriksaan rutin Malamnya Isikawa terlihat sangat takut bertemu dengan Runa dan segera kembali ke kamar Lagi-lagi foto itu ada di atas kasurnya yang padahal sudah dimusnahkan Segera foto itu dirobek dan dibuang keluar jendela tapi foto laknar itu ada lagi-ada lagi Hal inilah yang membuat Isikawa panik dan menekan tombol panggil Foto itu tiba-tiba ada di tangannya dan malam itulah menjadi malam terakhir Isikawa hidup Peristiwa ini pun membuat Runa berpikir tentang penglihatannya tadi Dan menanyakan adakah kerabat Isikawa yang bernama Mitsuko kepada Suzuki Suzuki menjawab itu adalah nama mendiang istrinya yang meninggal beberapa tahun lalu Dan Runa keceplosan yang berkata Isikawa memanggil nama itu sesaat sebelum dia meninggal Yang membuat Suzuki melayangkan tatapan aneh kepadanya Setelahnya Runa kembali ke ruangannya dan mengingat soal hantu yang memegang tangannya dan draw Isikawa Selain itu kerjaan Runa selama ini juga ternyata tidak beres Pasien yang dia tangani mengeluh kepada suster kepala di mana cara penyuntikannya terasa sakit Ditambah atmosfer terasa semakin buruk jika dia berkunjung Suster kepala masih membela Runa dengan membuat berbagai alasan Tapi percakapan itu didengar olehnya dari luar Malamnya Asahi melihat keanehan di gedung termengkalai di mana ada cahaya di lantai paling atas Hal itu ternyata tidak seberapa dibandingkan suara tangisan seorang wanita yang ternyata Runa Wanita itu meratapi nasibnya yang tidak disukai para pasien di ruangan gelap Asahi menanyakan apa yang terjadi dan dia pun menceritakan tentang arwah Isikawa yang dilihatnya sesaat sebelum dinyatakan meninggal Tanggapan Asahi sendiri tidak nyambung yang katanya itu mungkin hanyalah perasaan kehilangan karena kedekatan selama ini yang tentu saja salah besar Runa sama sekali tidak dekat dengannya tapi sebaliknya Isikawa malah takut kepadanya Ibarat menjelaskan sesuatu kepada orang buta, Runa akhirnya memilih pergi Sesampainya di rumah, lagi-lagi Runa bermimpi tentang hantu bergigi busuk itu Besoknya, Suzuki dan kepala suster membereskan barang-barang peninggalan Isikawa Dan menemukan foto terkutuk tersebut yang awalnya hanya terlihat seperti asap tapi sekarang menjadi jelas muka seseorang Karena kedatangan pasien lainnya, suster kepala langsung memasukkan foto itu ke kantong bajunya Setelahnya, Suzuki mulai membicarakan Runa di mana banyak hal buruk terjadi setelah kedatangannya ke rumah sakit Dan mengungkit kembali pengalamannya dulu yang melihat hantu Suster kepala berkata itu semua hanyalah halusinasi semata sambil menuruni tangga Tapi tunggu dulu, tadi dia seakan melewati seseorang yang berdiri di tengah tangga dan orang tersebut ternyata tidaklah nyata Hal ini yang mengherankan tapi suster kepala tetap tidak ingin membahas soal begituan Besoknya, Runa izin karena merasa tidak sehat dan di rumah sakit Pasien SMA yang berkebangsaan Korea itu mendadak ingin keluar dari rumah sakit Jadi ceritanya, malam di saat dia membeli kopi di lantai satu, dia memutuskan kembali ke kamar dengan menaiki tangga Di tengah tangga itulah hal menakutkan pun terjadi Ada sesosok hantu laki-laki yang menghadap ke tembok yang berkata tolong aku Awalnya, garis itu tidak memperdulikannya tapi hantu itu malah muncul di hadapannya Hal ini membuat suster kepala mengingat tentang apa yang dialami barusan di tengah tangga Dan mencari info di internet dengan memasukkan kata kunci sesuai dengan tulisan di baju hantu itu Info yang didapatkan, sekolah Wakasutki ada seorang siswa yang meninggal karena terjatuh dari tangga dan sampai sekarang Aruanya selalu muncul di dekat tangga Hal ini mengejutkan yang mungkin ada sangkut pautnya dengan Runa Cerita berlanjut ke Runa Manami menelpon yang katanya mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama Saiko yang berkata Sudah lama tidak bertemu Seingat Manami, Saiko adalah teman masa SMU mereka dulu yang meninggal dalam kecelakaan Dan soal pesan itu tidak hanya sekali tapi berkali-kali Malamnya, Runa ke rumah sakit karena mendapatkan shift malam dan bertemu dengan Asahi Di pertemuan itu, Runa mengatakan dia menjalani psikoterapi selama 2 tahun lamanya saat dia SMU Dan tidak bisa melihat orang mati Ibunya memberikan jimat sejak dia SD dan sang ibu meninggal setelahnya di tahun pertama sekolahnya Runa mengaku melihat roh ibunya yang pergi dan sejak itulah kelebihan melihat roh orang meninggal itu melekat kepadanya Alasan Runa mengatakan ini karena Asahi kebetulan adalah dokter psikolog dan alasan lainnya Dia juga ingin membahas mimpi tentang hantu bergigi busuk Mimpi yang menakutkan dan Runa ingin memvalidasi apakah yang mereka lihat itu sama persis Setelah mengetahui mimpi yang sama, Runa mengatakan dia juga bermimpi tentang sosok itu setelah pergi ke gedung sebelah tepatnya di lantai paling atas Tak lama, ambulans datang dengan membawa seorang gadis yang tak sadarkan diri yang ternyata Manami Melihat kondisinya, Runa syok apalagi dia melihat rohnya yang sudah keluar dari badan Bersambung Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!